Di halaman kantor pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ilir, Bupati Oki Iskandar memimpin langsung upacara peringatan HUD Kemerdekan RI ke-77 dan memimpin sejumlah rangkaian peringatan HUD RI ke-77 di Kayu Agung. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun digelar di halaman kantor Bupati Ogan Komring Ilir bertindak selaku inspektur upacara Bupati Oki Iskandar dan dihadiri Wakil Bupati Oki Dejak Farsodik, Ketua DPRD Oki Andianto dan Umsur Pimpinan Forkopinda di Kabupaten Oki. Pelaksanaan penyerahan duplikat bendera merah putih hingga pendaikan bendera merah putih berlangsung secara hikmat. Bersniper siang sempat jatuh 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 Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oki Eskandar mengajak masyarakat untuk memaknai hut kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari kemerdekaan yang ke-77 ini, semangat bergelora untuk kita bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat dalam menatak kehidupan pendangunannya segala bidang di Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Bapak, pendana, pendana, pendana putih, hormat pendana. Bahwa kita masih dalam suatu semangat yang kuat, karena COVID pasti masih belum musnah. Nah, dengan semangat COVID dan krisis ekonomi global dunia ini, maka semangat kita menggora untuk pulih kita ini lebih cepat. Agar kita bangkit, kita lebih kuat lagi dalam menatak kehidupan pembangunan di Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Bupati juga di hari ulang tahun RI ke-77 juga memberikan santunan kepada para veteran, pejuang kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Oki. Tentunya 77 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia-Indonesia. Baik, boleh diangkat tangan kanan atau tangan kirinya? Kabupaten Ogan Kombring Ilir tahun 2022, sekarang kita saksikan bersama yang terhormat Bupati Ogan. Usai melakukan hut RI di kantor pendopo, Bupati Oki Iskandar beserta unsur 4Kom pindah Kabupaten Oki mengikuti secara virtual detik-detik peringatan hut Republik Indonesia ke-77 dari Istana Negara yang dipimpin Presiden RI Jokowi. Usai mengikuti detik-detik rangkaian hut RI ke-77 di Kabupaten Oki, juga dilakukan upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kayu Agung. Tabur bunga mengenal jasa para pahlawan kemerdekaan ini dilakukan langsung Bupati Oki Iskandar beserta istri dan Wakil Bupati Oki, Jejak Farsodik beserta istri, Sekretaris Daerah Oki beserta istri, Kapolres Oki, dan Dandim 0402 Oki. Rangkaian penutup hut kemerdekaan RI di Kabupaten Oki ini juga dilakukan kunjungan ke lapas Kayu Agung Oki dengan pemberian remis. Selanjutnya Yudi bin Hamid Selanjutnya Buger Sabutra bin Edy Iskandar Ahmad Ramawi, Paltivi